Ya karena saya ingat perkataan Paulus pak, filsafat itu hanya dua, kosong dan palsu. Jadi setelah-setelah berisi tapi begitu kita lihat ke dalamnya, kosong. Kalau sekarang dikasih Alkitab dan tidak ada akal sehat, ah ini kacau. Kasih ini sama si Blacky, ini dicakar sama dia. Jadi kalau Alkitab diseluruhkan orang yang gak pakai akal sehat juga. Gak bisa. Seperti kasih mutiara ke babi, anjing. Ya salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama Perspektif Joshua Tewu. Tidak usah berlama-lama saya langsung perkenalkan saja siapa beliau. Mr. Suhento Liao, Dr. Suhento Liao. Shalom, Pak Hento selamat pagi. Maranata. Maranata, oh gitu. Jadi Pak Hento ini gak terlalu lazim seperti Kristen pada umumnya. Shalom, kalau beliau Maranata. Satu ucapan profetik yang bersifat eskatologis. Bahwa dengan Maranata kita mesti ingat bahwa Tuhan akan datang kembali yang kedua kalinya. Jadi persiapkan dirimu, haleluya. Pak Hento apa kabar? Baik, baik. Luar biasa. Kita baru bisa duduk setelah sekian lama ya sama-sama. Pak Hento gak berubah. Tetap mudah saja ini. Lebih kurus. Itu dia bikin cemburu kita ini. Saya lihat segar sekali, fresh sekali. Ini luar biasa ya. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Dan saya senang Pak Hento datang juga ada Ibu Lilin yang mendampingi dengan setia. Ada brother Andrew. Saya justru tunggu-tunggu juga brother Stephen datang. Tapi puji Tuhan keberadaan kita sangat-sangat luar biasa. Puji Tuhan. Pak Hento kita disini seperti saya sudah terangkan bahwa tujuannya Pak Hento dipanggil disini untuk turut memberikan sumbang sih bagi program pencerdasan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Kristen pada khususnya. Nah kita berharap pemirsa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang menginspirasi mereka dan terutama memotivasi mereka untuk lebih mendalami kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya bertanya lebih jauh pemirsa, saya harapkan kita beri kesempatan yang satu ini dulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di Indonesia seperti Pak Hento tahu, aliran-aliran teologi itu terpolarisasi berdasarkan SDT-SDT yang ada itu kurang lebih sekarang itu 4 asosiasi, bahkan 5 asosiasi perguruan tinggi teologi Pak di Indonesia. Ada yang aliran protestan mainstream pada umumnya, ada yang aliran Injili, ada yang aliran Pantecosta karismatik, ada aliran yang mengatakan klaim semuanya dan seterusnya. Nah akhirnya orang terpolarisasi, tapi kita mau berbicara, kita untung punya kesamaan dalam pengertian kita menerima Alkitab, Kitab Suci sebagai firman Allah. Tapi walaupun seperti itu, masih banyak juga orang yang punya pandangan Kitab Suci itu yang lemah Pak. Dalam pengertian mereka tidak bisa mengakui bahwa Alkitab satu-satunya. Nah sebenarnya menurut Pak Hento, ada nggak Kitab Suci lain atau tulisan-tulisan lain atau apapun istilahnya selain Alkitab yang punya kesetaraan, yang bisa juga dipakai bahkan untuk membantu menolong Alkitab supaya lebih kokoh, lebih teguh, atau hanya Alkitab saja cukup? Pak Hento, tolong dijawab supaya umat Tuhan ini ngerti gitu loh. Iya. Oke. Baik. Saya menyebut ini, hutan belantara kekristenan. Hutan belantara kekristenan. Saya lama tersesat di hutan belantara itu. Untung bisa keluar. Jadi ada banyak tetangga yang menjadi kristen, kebingungan. Karena dia keluar dari satu hutan belantara, dia masuk ke hutan belantara yang ini nggak kalah lebatnya. Analoginya gitu ya. Iya. Jadi akhirnya dia bingung. Walaah ini ternyata dia pikir dia tinggalkan keyakinan yang lama, dia tinggal masuk kristen saja. Nah, setelah di kristen, dia ketemukan ini ternyata hutannya lebih lebat gitu. Lebih lebat. Iya. Ya, itulah ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimanapun juga, kita harus tahu ini fondasi. Ya, fondasi. Jadi fondasi iman. Fondasi iman kekristenan itu Alkitab. 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 Jadi, sebenarnya kita lihat ayat ini di Ephesus pasal 2. Iya. Di Ephesus pasal 2. 19.20 kali ya. Ya, 19.20. Di situ berkata, Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan suarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuruh. Amin. Nah, zaman dulu orang mau bangun jembatan katanya perlu apa, kepala kerbau, apa segala macam jadi fondasi. Nah, di sini dikatakan fondasi iman orang Kristen ya, orang beriman yang kepada Allah yang benar. Itu seharusnya adalah pengajaran para nabi dan para rasul. Rasul. Nah, pengajaran para nabi itu direpresentasikan kitab perjanjian lama. Oke. Sedangkan pengajaran para rasul direpresentasikan dengan perjanjian baru. Jadi, dasar iman orang Kristen itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Yesus Kristus adalah batu penjuruhnya. Nah, ini yang harus jadi pegangan sangat-sangat kokoh dulu. Gak boleh tergoyahkan. Gak boleh ya. Kalau ini tergoyahkan, ini fondasi. Kalau gedung, kalau fondasinya sudah kacau ya, itu punya atap yang indah. Juga gak ada gunanya. Gak ada guna lagi gitu. Dikin lagi roboh. Ya, betul. Punya dinding yang lapis apa, segala keindahan gak ada guna lagi gitu. Nah, Yesus sebagai batu penjuruh itu bisa dijelaskan Pak Hento, kaitannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Mungkin sebagai batu rujukan ya, atau batu penentu. Batu penjuruh itu adalah batu pertama yang diletakkan. Yang menjadi pengarah posisi ya. Karena mungkin kita mau bangun gedungnya di sini, batunya ditaruh tempat lain. Jadi itu batu pertama yang ditaruh. Nah, itu sebenarnya mengatakan bahwa baik kita perjanjian lama maupun kita perjanjian baru, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Betul. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru, fokusnya adalah Tuhan Yesus. Saya biasa pakai istilah, perjanjian lama atau nubuatan para nabi itu harus bermuara pada Yesus. Ya. Gak boleh ke pribadi lain. Gak boleh ke Tuhan lain. Memang Tuhan Yesus sendiri yang omong, Pak. Lukas pasal 24 ayat 44. Nah. Kita mesti baca, Pak. Lukas pasal terakhir ya. 24 ayat 44 ya. Nah, begini bunyi firman Tuhan. Saya baca ya Pak Hento. Silahkan. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur. Ketubin. Ketubin, ya betul. Jadi, semua tulisan kitab perjanjian lama yang 39 kitab ini, itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan, itu menulis tentang aku. Ini masuk Deutero Kanonika gak? Tidak masuk. Justru dari sinilah kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak memasukkan Deutero Kanonika. Tidak mengutip Deutero Kanonika. Dan dia tidak berkata bahwa di Deutero Kanonika ada menulis tentang dia. Dia tidak berkata. Itu pemirsa mesti tahu itu. Karena ini menjadi landasan iman kita untuk mempercayai Alkitab cukup 66 kitab. Tidak perlu ada tambahannya, Deutronya. Tidak ada. Karena katanya kitab Musa, lima. Terus kitab para Nabi, ada 19. Terus kitab Ketubim, Masmur. Sebenarnya kitab Ketubim itu susunannya Masmur paling awal. Nah itu 12. Jadi 39 kitab ini menulis tentang aku. Nah sebenarnya kita menerima 39 kitab ini, tidak terima yang lain lagi. Itu adalah karena orang Yahudi sampai hari ini menerima hanya ini. 39 kitab ini? Betul. Sampai hari ini Pak. Betul ya. Dan itu nomor satu. Nomor dua. Kitab perjanjian baru ditulis oleh para rasul hanya mengutip dari 39 ini. Hanya mengutip dari 39 kitab yang sudah ada terlebih dahulu. Jadi tidak pernah mengutip Makabe. Oh my God. Tidak pernah mengutip Tobit. Tidak pernah dengar Matius menyingkung Tobit. Paulus menyingkung Tobit, Yudit dan lain-lainnya. Sirat, tidak ada. Dan Daniel tidak punya tambahan kan? Betul, tidak ada. Nah jadi, inilah alasan utama kita mengapa hanya 39 ini. Itu yang kita percayai sebagai kanonisasi alkitab yang lengkap. Ya, itu perjanjian lama. Oke. Nah perjanjian baru, ya perjanjian baru, mengapa 27? Mengapa 27? Ini sangat signifikan. Mengapa tidak 26? Mengapa tidak 28? Karena banyak orang tanya sama saya, Pak, kapan penentuan ini kanon 66 kitab? Tidak ada konsili yang mengatur ini. Mengapa? Karena kalau ada konsili yang mengatur justru itu bahaya. Konsili itu dikendalikan oleh siapa? Gitu? Nah ini akan jadi masalah besar. Tetapi, 27 kitab ini diterima oleh jemaat sebenarnya. Oleh jemaat. Itu dari mereka mengumpul-ngumpulkan tulisan yang para rasul. Beredar pada waktu itu. Tulisan rasul. Oh iya. Sebenarnya ada tiga kriteria. Nah ada tiga kriteria. Ditulis oleh rasul. Ini sangat valid. Ini soal pengabsahan. Semacam keabsahan sebuah tulisan bisa masuk dalam kanonisasi kitab suci ya. Ya, jadi ditulis oleh rasul. Ditulis oleh rasul. No dispute ini. Satu ini. Yang kedua. Oh tidak boleh ada kemurahan atau apa di sini. Harus ditulis oleh rasul. Betul ya. Kedua. Ini masih ada kedua. Yang kedua adalah di backup oleh rasul. Di backup oleh rasul. Ya. Walaupun penulisnya yang pegang pen boleh orang lain. Juru tulis gitu loh. Betul. Bukan rasul sendiri tapi rasul mendiktekan kepada dia. Betul. Dan itu dilegitimasi oleh rasul sendiri. Ya seperti misalnya Injil Markus. Markus bukan rasul. Bukan rasul. Tapi Markus, isinya Markus itu sebenarnya dari Petrus. Oh gitu. Jadi rasul Petrus yang narasumbernya. Betul. Lalu kemudian Markus yang menuliskannya. Betul. Dan hampir Injil Markus disebut Injil Petrus. Dan Lukas bukan rasul. Lukas bukan rasul. Betul. Ya. Nah kalau kita baca Injil Lukas di bagian awalnya. Dia berkata ini kan hasil dia. Hasil research penelitian dia. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Di atas itu kan apa? Ya. Ya dia mewawancarai mereka yang dari semulanya adalah saksi mata. Ya. Dari semula. Saksi mata siapa? Ya para rasul. Para rasul. Jadi itu kumpulan dari. Informasi dari para rasul. Para rasul. Betul. Maka itu diterima. Nah jadi. Itu dua. Oke. Yang ketiga. Kan pertama ditulis oleh rasul. Rasul sendiri. Kedua di backup oleh. Di backup oleh rasul. Sebenarnya yang ketiga di proofread oleh rasul. Di proofread beda dengan di backup. Betul. Kalau backup langsung rasul-rasul yang mendikte. Betul. Tapi kalau di proofread itu untuk. Artinya gini. Kitab itu beredar. Aha. Selagi masih ada rasul yang hidup. Dan dia tidak menentang. Oke. Itu namanya proofread ya. Ya artinya dia tahu itu. Kalau dia tahu dan itu tidak benar. Dia akan berkata jangan baca itu. Itu ajaran sesat. Ya banyak contoh dong. Jangan dengarkan demas. Jangan dengarkan ini. Betul lah. Langsung diklarifikasi toh. Ya. Nah itulah makanya dua kitab yaitu Yaakobus dan Judas masuk. Oh. Ya. Karena ini beredar sangat awal. Yaakobus dan Judas. Yaakobus beredar sangat awal. Ya. Oke. Nah itulah sebabnya mengapa kitab perjanjian baru kita ditutup oleh tulisan rasul yang terakhir. Yohanes. Yohanes. Dan sesudah Yohanes mati sebenarnya ada muncul banyak kitab yang lain. Injil saja ada muncul sekitar dua puluhan Injil lagi. Iya Pak. Yang menuntut diterima dalam kanonisasi itu. Betul. Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Barnabas, Injil macam-macam. Injil. Nah tetapi orang Kristen awal tidak bisa. Tidak bisa terima lagi. Jadi hanya 27 ini. Kenapa? Alasan utama saja. Kenapa tidak bisa diterima? Apokrip. Ini masuk kategori apokrip. Apokrip. Apokrip itu artinya kan menyusup masuk. Ya. Dia mau menyusup masuk. Untung dijegal. Nah karena apa? Siapa bisa pasti lagi bahwa itu benar yang ditulis oleh rasul? Tidak ada lagi. Orang yang bisa memberikan approve. Iya. Katakanlah dia Injil Petrus. Dia mau masuk. Orang bisa bilang ini rasul Petrus punya tulisan loh. Nah sekarang jamaat awal sangat pintar. Mengapa waktu Petrus masih hidup, masih di tengah kita gak pernah menyimbung dia. Gak pernah disodorkan, gak pernah dimunculkan. Betul. Kenapa dia sudah mati agak lama baru ada nyusup-nyusup mau masuk gitu. Dan mungkin ketika itu disodorkan masih ada rasul lain yang hidup tapi gak mau approving itu. Enggak, justru tidak ada lagi rasul. Oh sudah tidak ada rasul. Kalau sudah ada rasul pasti masuk. Pasti masuk. Kalau dia approve. Kalau itu memang betul dari Petrus. Betul. Ya. Walaupun Yohanes. Yohanes itu kan yang paling penghabisan. Oke. Paling mudah dia. Nah justru karena tidak ada lagi maka tidak bisa lagi. Nah ini juga sebenarnya sesuatu yang sangat-sangat perlu difahami oleh orang Kristen bahwa sesudah Alkitab selesai, punya rasul yang terakhir selesai menulis. Maka tidak ada lagi orang yang boleh berkata bahwa dia dengar Tuhan ngomong sama dia dan lain sebagainya. Siapa bisa memberi approve? Kriterianya apa? Ya betul bahwa tadi malam Tuhan ngomong sama Pak Yusup. Siapa bisa bilang benar? Iya. Tidak ada. Pasti tidak mungkin lagi gitu. Gitu. Nah jemaat awal yang gak kenal komputer jauh lebih pinter. Yang bahwa itu tidak mungkin boleh lagi. Jadi ini sola scriptura ini benar-benar, benar-benar ini ya. Eh Pak, Bapak berani bilang sola scriptura itu sebenarnya gak boleh loh. Karena katanya itu klaim milik aliran tertentu. Itu kan bahasa Latin ya. Hanya Alkitab saja gitu. Karena aliran Calvinis mengatakan itu trademark produk dari teologia Calvinis. Soalnya scriptura jadi hanya aliran Calvinis yang bisa pakai itu. Calvin saya belakangan beberapa, lebih dari 10 tahun dari Luther. Luther sudah bilang kembali ke Alkitab ya. Nanti dulu Pak Hinto jangan terprovokasi ke sana. Saya cuma harus dikitin aja. Nah sekarang pertanyaan yang muncul dari konteks kesahian kitab suci ini. Soal tiga hal tadi pertama itu rasul sendiri yang menulis. Kedua rasul sendiri yang membackup walaupun bukan dia yang tulis tapi ada juru tulisnya. Tapi yang ketiga juga misalkan itu di-proof. Ada tulisan-tulisan yang beredar tapi kemudian disetujui oleh rasul-rasul. Atau ada juga tulisan yang beredar pada waktu itu tapi tidak disetujui. Betul. Sehingga itu menjadi kriteria. Termasuk Deutrokanonika tidak pernah mendapat persetujuan dari rasul-rasul maupun Yesus sendiri. Betul. Tidak pernah mengutipnya. Nah pertanyaannya, terus bagaimana dengan tulisannya Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus dianggap apalagi teman-teman muhalaf kita ini Pak banyak sekali, mau menentang sekali kan. Benci banget sama Rasul Paulus itu. Mengatakan itu kan dia yang menciptakan kekristianan dan dia yang menipu banyak orang kristian ini Paulus ini. Bagaimana kita bisa mengatakan surat-surat Rasul Paulus itu adalah resmi tulisan yang diilhamkan Allah dan berhak masuk dalam kanonisasi perjanjian baru. Nah karena tadi kita bilang yang start awal itu bahwa bisa masuk karena itu tulisan Rasul. Berarti sekarang ini kan gini. Paulus ini masuk kategori Rasulnya itu bagaimana? Nah gitu loh soal legitimasi kerasulan Paulus. Betul, dengan legitimatnya dia sebagai Rasul, berarti tulisan dia sah. Nah ini kriterianya dulu. Ah iya betul. Nah ini pendeta mesti tau ini karena penting juga untuk mencari tau. Karena bahkan banyak pendeta gak tau kriteria kerasulan Paulus itu. Iya. Nah ini pendeta-pendeta mesti belajar ya. Masuk S2, S3 di Ginz gitu. Begini, jadi sebenarnya begini ya. Apa yang diragukan oleh teman-teman kita sebelah yang tadi disebut itu, itu pernah diragukan oleh Jemaat Korintus. Jemaat Korintus juga? Jemaat awal-awal itu juga pernah beragukan? Bukan maksudnya itu begini, diantara Jemaat Korintus, mungkin mereka kena sodok sama orang-orang yang lain sebelah. Lah yang datang ngajar kalian tuh, menur kapan dia jadi Rasul? Ya dong? Kan dia gak ikut. Mungkin teolog-teolog lokal yang ada waktu gitu. Enggak, waktu di Jemaat di Korintus. Mungkin mereka bilang, lah kan dia gak ikut rombongan Yesus segala macam. Kok dia bisa jadi Rasul? Nah, oleh sebab itu ketika Paulus tulis surat Korintus ya. Korintus berapa? Korintus pasal 12. Dua? Satu Korintus? Ya, satu. Dua Korintus. Dua Korintus pasal 12 ya. Nah, dia tulis kalau mulai dari ayat 11 dan 12. Coba. Sungguh, aku telah menjadi bodoh. Tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikitpun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap Rasul-Rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang Rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu. Dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Karena mereka mungkin menghina-hina dia ke Rasulannya itu tidak sahi seperti Petrus dan yang lain-lain. Dibilang sebenarnya, kalian itu mesti mau puji aku. Karena ya, apa yang dimiliki oleh Rasul-Rasul semuanya, aku juga diberikan. Diberikan juga. Yaitu apa? Kuasa-kuasa, tanda-tanda, mujizat-mujizat. Nah, jadi begini. Nah, ada tetangga yang WA saya, agama tetangga. Dia bilang, mengapa kalian percaya Paulus, tulisan Paulus, begini-begini. Oh, saya bilang, saya terima tulisan Paulus sebagai firman Tuhan karena dia Rasul. Ya lho, tidak boleh semua sembarangan orang Rasul. Dan oke lah, kalau Rasul itu artinya utusan. Orang bisa, oh dia punya, dia Rasul. Rasul siapa? Rasulnya Pak Yosua pergi nagih hutang. Itu bisa saja kan. Nah, tetapi Paulus selalu berkata dia, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Jadi dia utusan Yesus Kristus. Messenger of Christ Yesus. Yang mau dia Rasul siapa? Eh, nggak pusing dah. Pokoknya dia, Paulusnya itu Rasul Kristus Yesus. Nah, apa buktinya kamu Rasul Kristus Yesus? Nah, itu betul. Itu dia, Paulus bilang. Tanda-tanda? Aku diberikan, tanda-tanda. Ya, kuasa-kuasa. Dan mujizat-mujizat. Maka itu, kita tahu, Alkitab kasih tahu kita, bahwa kuasa melakukan mujizat, itu adalah spesial pembuktian kerasulan. Oke. Nah, coba baca di kisar para Rasul. Pasal 2. Kisar pasal 2. Kisar para Rasul pasal 2, ayat 43. Ayat 43 ya. Iya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Siapa yang bikin mujizat dan tanda? Rasul. Rasul-Rasul. Pasal 5, ayat 12. Pasal 5. Rasul-Rasul, diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Iya. Yang bikin mujizat? Rasul-Rasul. Nah, karena. Jadi kalau ada yang mengaku Rasul tapi gak ada mujizat dalam hidupnya dan pelayanannya. Itu Rasul-Rasulan. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita hari ini kan kamu ngaku siapa gitu. Kita bilang tanda pengenalnya di mana? Tanda pengenalnya apa? Iya. Salah satunya mujizat. Saya ngaku-ngaku pejabat misalnya atau apa. Gak ada power, gak ada kuasa. Tandanya apa kamu? Nah, itu tidak bisa. Sama, orang boleh ngaku oh dia Rasul, dia Nabi dan lain sebagainya. Tapi tidak ada. Tanda kerasulannya, tanda kenabiannya apa? Tidak ada. Ini yang Saifudini Ibrahim bilang. Ya, saya gak menemukan tanda-tanda itu pada kerasulan beliau. Makanya saya putuskan jadi Kristen. Nah, sekarang begini. Nah, itulah sebabnya kita melihat. Kan Alkitab masih cocok gitu. Makanya gini. Di Luk Marcus pasal yang ke-16 ya. Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ayat 17. Di ayat 17. Sebenarnya yang dimaksud dengan orang percaya di situ. Adalah para rasul. Rasul. Kenapa? Karena di ayat 14 para rasul awalnya tidak percaya. Ayat 14-nya. Ya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencelak ketidak percayaan mereka. Dan kedegilan hati mereka. Ini Yesus bilang waktu menampakkan diri kepada rasul-rasul. Nah, dia bilang. Oke, kalian pergi beritakan injil. Yang percaya pada berita injil yang kalian sampaikan. Nah, itu akan selamatkan. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya itu adalah maksudnya rasul. Dan klarifikasinya adalah yang dua korintus tadi. Oke, oke. Nah, jadi ini kita harus jelas. Jadi jangan menafsirkan bahwa yang di Markus 16 ini. Lalu sembarangan orang bikin mujizat begitu. Nah, tapi kan orang bilang Pak Suento. Jadi berarti kan juga orang-orang yang kelihatan ada tanda-tanda dia pada lahirannya. Ya, dia berbeda dengan yang lain misalkan. Terus dia punya kuasa, dia punya mujizat-mujizat. Kan berarti rasul dong katanya. Makanya sekarang tuh gini ya. Banyak orang tidak menyadari bahwa iblis kemudian memunculkan pembuat mujizat palsu. Rasul-rasul palsu lah. Pembuat mujizat palsu sebenarnya untuk mengacaukan ini, Alkitab. Untuk mengacaukan Alkitab. Jadi gini ya. Nah, orang Kristen sendiri tidak menyadari, tidak bisa melihat itu. Sebab begini, kalau si A diberikan karunia melakukan mujizat. Berarti ya kalau itu betul dari Tuhan Yesus gitu. Berarti dia rasul, berarti semua yang ditulis oleh dia, yang diomong itu boleh masuk sini. Ya, itu akan kacau. Itu akan ratusan buku. Tapi itu sangat berbeda loh Pak Hento. Artinya kalau orang bilang begini. Loh, dia melayangannya ada mujizat terjadi dalam pelayanannya. Tapi tidak dalam kapasitas pelaku mujizat. Oke, oke. Nah ini yang sebenarnya saya bikin clear begitu ya. Orang bilang, Suhento Lio orang yang tidak percaya mujizat. No, saya orang yang paling percaya mujizat. Amin. Bahkan ada banyak sekali mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Amin. Tapi saya tidak diberi karunia melakukan mujizat. Ya. Nah ini dua hal yang berbeda. Berbeda. Jadi begini, kalau kita rombongan ini ya. Pergi pelayanan ke daerah. Dalam hutan. Tiba-tiba Pak Yusuf kelihatannya jatuh sakit ini ya toh. Gawat sekali ini ya toh. Ini lebih gawat dari kena covid misalnya gitu ya toh. Ini kayak mau mati ini ya toh. Ya. Nah itu, wah kita berdoa. Saya pun berdoa Tuhan. Tolonglah ini di hutan tidak ada obat ini ya toh. Badannya besar lagi ini susah mau digotong. Ya. Nah, terus Pak Yusuf sembuh kan. Aduh Pak Suhento, saya mulai enakan dia bilang ya toh. Buji Tuhan lah. Mana ranselnya saya yang pikul gitu. Mujizat terjadi. Betul. Tapi saya bukan pelaku mujizat. Sayanya bukan diberi karunia melakukan mujizat. Saya tidak boleh balik ke Jakarta bikin KKR. Mujizat lalu suruh orang semuanya bilang. Bawalah orang sakit datang ke sini. Didoakan. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Yang tidak. Dibilang kamu tak ada iman. Dan lain sebagainya. No, no, no. Tidak. Nah, kalau ada orang klaim bahwa dia punya karunia mujizat. Konsekuensinya. Dia mesti pergi ke semua orang sakit untuk sembuhkan orang itu kan. Wisma atlet. Dia harus ke Wisma atlet sekarang ini. Betul. Iya kan. Nah, ada. Tapi, ya. Kita sama sekali tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Amin. Tidak pernah. Saya tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah. Ini klarifikasi. Karena orang banyak tuduh Pak Suhento itu tidak percaya mujizat. Saya pernah. Saya bilang begini ya. Tuhan yang mampu membuat saya digigit oleh ular berbisa dan tidak mati. Dia jauh lebih mampu lagi untuk menghindarkan saya dari digigit oleh ular itu. Iya tau? Betul. Saya pernah pelayanan di satu pulau di Sanger. Iya. Tidak ada listrik di pulau itu. Iya. Selesai acara jam sembilan malam. Kami berjalan menuju ke rumah tempat kami menginap. Kepala desa di samping saya. Jalanannya gelap. Dia yang pegang senter. Saya di sampingnya. Rombongan semua di belakang. Kami paling depan. Iya. Dan tiba-tiba dia dorong saya ke belakang. Saya hampir jatuh terjungkal. Kenapa? Saya pikir apa saya salah omong sama Pak Pala Desa ini. Oke. Dia dengan tangan yang gemetar pegang senternya. Dia senter itu. Ular satu ekor lebih di belakang. Oh my God. Nah itu mujizat itu. Ya makanya itu ya. Lalu dia ada emang gemetar. Dia ngomong begini. Aduh Pak. Dia bilang kalau Bapak kena gigit ini bisa mati disini. Saya bilang kenapa? Ini dua jam mati Pak. Dari sini ke puskesmas empat jam. Iya kan orang banyak gak melihat sebuah mujizat. Jadi saya bilang saya mengalami mujizat. Tuhan tidak ada keperluan untuk membuat saya tergigit dulu. Nah kemudian saya tidak mati. Dan satu pulau itu melihat saya kayak dewa gitu. Saya bisa jadi penyesat. Betul. Nah tetapi Tuhan sudah menghindarkan saya. Ya. Jadi pemirsa. Mujizat itu tidak perlu bicara langsung kita alami dulu. Lalu kemudian mengalami pemulihan dan sebagainya. Baru itu diklaim mujizat. Kita terhindar dari marah bahaya. Dari maut. Itu campur tangan Tuhan. Dan itu mujizat. Iya. Nanti kita ketika tiba di sorga. Kita nanti akan tahu. Ternyata pada waktu mau berangkat. Kita ketinggalan dompet misalnya. Balik ambil lagi. Itu untuk menghindarkan kita ditabrak kereta api. Dan itu juga mujizat. Itu dia. Pak Yanto. Satu soal masih dengan soal Paulus dulu. Sebentar dulu Pak. Karena gini. Paulus kan tidak masuk dalam kategori 12 rasul yang dipilih. Iya. Itu boleh dikata tambahan. Betul. Kriteria apa yang dipenuhi oleh seorang Paulus. Sehingga dia bisa. Selain itu tadi. Tanda-tanda. Iya. Mujizat dan. Yang satu lagi itu apa. Iya. Kuasa-kuasa. Kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat ya. Iya. Nah sekarang. Kerasulan Paulus ini. Sehingga kita bisa. Harus bisa menerima. Kurang lebih 13 surat yang dia tulis ini. Dibandingkan dengan rasul-rasul lain. Yang langsung bersama-sama Yesus. Berjalan bersama Yesus. Dibina siang malam. Paulus bahkan jadi musuh sepanjang Yesus hidup. Ini bagaimana bisa dia jadi rasul itu. Nah ingat apa kata Tuhan kepada Ananias. Waktu suruh pergi layanin Paulus yang sedang gak bisa lihat itu. Dia adalah apa katanya alat pilihan bagiku. Mesti dibaca itu ayatnya Pak. Oh iya. Ayat itu di. Banyak juga ini orang Kristen. Gak ngerti ini. Di kisah para rasul pasal 9 ya. Kisah rasul 9. Kisah rasul pasal 9. Nah coba kita lihat. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu. Di jalan ke ini. Dia kan tumbang loh. Kemudian gak bisa lihat loh. Oke. Dia katanya gini. Itu Ananias kan ketakutan. Ini orang datang kan mau tangkap kami. Ya karena isunya kan dia orang yang ditakuti sekali. Bagaimana ini katanya. Ayat 15 pasal 9. Oke ayat 15 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan. Bagiku. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi ini ya. Job description untuk Paulus ada disini. Job descriptionnya ada disitu. Kepada bangsa-bangsa lah. Bangsa-bangsa lain yang pertama. Raja-raja. Raja-raja yang kedua. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan bagi orang Israel. Dan orang Israel. Iya betul. Iya. Karena begini. Nah saya ingin melalui kesempatan ini juga. Kasih tau bahwa. Karena banyak orang pikir. Kita tidak menghargai pendidikan. Paulus ini adalah manusia yang paling terdidik di jaman dia. Di jaman dia betul dia. Iya. Jadi betapa pentingnya pendidikan. Dan sebenarnya gini. Tuhan sudah mempersiapkan dia dulu. Dididik dengan segala macam ilmu segala. Persis seperti Musa. Iya kan? Iya. Jadi dididik gitu. Pendidikan Mesir. Dididik semuanya. Paulus begitu. Nah hari ini juga kita melihat ya. Iya. Joe. Joe ya tau. Mengalami pendidikan apa. Ya Andrew dan semuanya. Anak muda mungkin Tuhan ya tau. Tuhan persiapkan dia dengan pendidikan di kedokteran kah. Di IT kah. Di mana kah. Sampai nanti Tuhan panggil loh. Saya belum bertobat dulu pak. Background saya sospol pak. Iya makanya. Sospol politik di Hasanuddin University. Makanya jadi pintar ngomong begitu. Anukla juga itu kalau itu. Iya. Nah jadi Paulus ini adalah pilihan alat pilihan. Alat pilihan. Alat pilihan. Nah dia dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya dong. Oh iya betul. Alat pilihan dan ya kemudian dia diambil dan dipakai. Nah tentu Tuhan Yesus sangat tau bahwa dia akan menghadapi persoalan penerimaan. Maka itulah dia dilengkapi dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat. Ya Tuhan. Eutikus. Iya. Yang mati. Iya. Dihidupkan. Iya itu kalau soal mujizat-mujizat gak perlu diragukan lagi. Betul. Nah kan ada juga para teolog ini menuntut apa namanya soal legitimasi dia. Kan seorang rasul katanya adalah saksi mata dari awal. Iya. Dari Yesus mulai dari sungai Jordan dari mana. Paulus justru ber... Dia sebenarnya saksi. Nah lo. Tetapi dia dari... Sisi yang berlawanan. Perspektif berbeda. Oh dia perspektifnya berbeda. Betul. Dia kan orang Yerusalem. Tapi dia tahu. Dia ikuti. Dia tahu. Dia pasti lihat. Wah ini orang nih. Ini kan saingan guru kami ini gitu loh. Gitu loh. Dia mengamatin pasti. Karena dia kan muridnya Gamaliel. Menarik ini doang. Jadi berarti memang dari awal juga Paulus... Tahu Yesus. Oh tahu. Kenal Yesus. Lihat Yesus. Cuman dia perspektifnya berbeda. Jadi posisi berlawanan gitu. Oh jadi orang yang... Dia tuh FPY. Front Pembela Yudaisme. Oh SPY. Iya. FPY ya. FPY dia. Oh sudah ada Front Pembela dulu juga waktu itu. Front Pembela Yudaisme ya. Iya betul. Kalau begitu FAK juga Front Antikristus. Jadi pemirsa. Tidak berarti Anda yang sekarang berseberangan dengan kekristianan. Yang tidak percaya Yesus. Yang agak jengkel dengan orang-orang Kristen. Satu waktu Anda bisa dipanggil loh. Oh ya. Untuk menjadi alat kemuliaan. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Amen. Ini banyak sekali nih Pak. Yang tanpa alasan membenci kekristianan. Dia seperti Paulus. Seperti Paulus ya. Jadi gak boleh dibenci orang-orang seperti ini. Itu tidak benci mereka. Justru kita harus menyatakan kasih. Bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi dia. Ya luar biasa ini. Jadi kriteria itu terpenuhilah. Betul. Jadi dia rasul. Saya bilang begini. Sama yang WA saya. Dari tetangga. Saya bilang saya. Mengimani. Mempercayai bahwa. Paulus seorang rasul. Ada jaminannya. Ada validitas. Kemudian. Bukan cuma itu saya bilang. Perubahan hidupnya yang betul-betul 180 derajat. Ya. Dari seorang pengania yang galak. Yang kejam. FPY komandannya. Dan berubah menjadi seorang yang lembut ya. Seorang yang malah balik dia dianiaya. Dirajam segala macam. Tidak balas satu batu. Saya bilang. Saya melihat ada perubahan yang betul-betul nyata. Dan ada kenyataan bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Menjadi rasul. Maka semua tulisannya layak saya baca. Dan saya terima sebagai perubahan Tuhan. Jadi dia itu dulu panglima besar. Laskar pembenci Kristus ya. Luar biasa. Jadi saudara-saudara. Orang-orang yang membenci Kristus saat ini. Tidak perlu kita musuhi. Tidak perlu kita tunjukkan sikap yang tidak benar. Tetap kita kasih. Kita doakan. Dan kalau mereka minta pertanggungan jawab kita. Terhadap iman kita. Lakukan dengan baik. Kita bicarakan. Kita ceritakan. Karena saya tahu Pak Hento juga. Adalah orang yang sering juga berdebat ini. Saya beberapa kali dengar Pak Hento berdebat. Dengan rekan-rekan mu'alaf misalkan. Saya juga beberapa kali masuk dalam perdebatan dengan mereka. Semata-mata sebenarnya bukan untuk mengunggul-ungguli diri. Mencari-cari kesalahan teman-teman yang lain. Yang berseberangan dengan kita. Tapi semacam panggilan apologetik. Untuk membela iman kita. Untuk menjelaskanlah iman kita itu bagaimana yang disalahpahami. Kira-kira begitu ya? Betul. Pak Hento sih tentang soal kegiatan apologetik yang masih banyak pendeta haramkan ini. Apa gunanya itu? Ya sebenarnya kalau saya bilang begini. Kalau kita mau tampil dengan mereka. Kalau tidak sangat menguasai bahan. Janganlah. Nanti jadi dimunculkan di Youtube jadi bukannya positif gitu. Iya betul. Malah jadi negatif gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan teman ya tetangga kita itu. Yang paling pertama kali perlu difahami amat sangat itu adalah sebenarnya bibliologi. Iya. Biblika kita ya. Biblika ya. Jadi bibliologi ini sangat harus sangat faham ya. Mereka kan seringkali menyerang Alkitab Bahasa Asli lah. Alasan mengapa Alkitab Firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah kalau ini tidak menguasai dengan sangat baik ya. Nah kita tidak ada gunanya bicara soal tritunggal lah. Soal apalah segala macam. Ya itu secondary lah. Betul. Yang utama kita harus mempertanggungjawabkan kitab suci kita. Itu dia. Bahwa ini satu-satunya. Betul. Pak salah gak? Atau lebay gak kelihatannya kalau kita mengklaim bahwa hanya Alkitab? Satu-satunya. Itu iman saya. Iya iya. Karena di kalangan Kristen juga menganggap ini terlalu lebay lah. Gak usah itu sikap tidak menghormati yang lain. Sebenarnya begini ya. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau kita percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dengan tidak percaya Alkitab satu-satunya Firman Tuhan. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Tidak sinkron. Tidak nyambung ya. Kita satu pihak bilang Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi kita gak percaya Alkitab satu-satunya firman awal. Itu tidak sinkron. Oke. Karena gini. Kalau Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Mustahil Yesus satu-satunya juru selamat. Ada di luar lain dong? Betul. Jadi sinkronnya itu adalah Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Barulah Yesus bisa satu-satunya juru selamat. Sebab kalau ada firman Tuhan di luar Alkitab. Yesus tidak satu-satunya dong? Betul. Iya. Dia salah satu nanti. Itu memenuhi hukum akal sehat itu. Iya. Saya kan selalu berkata ya. Orang seringkali tanya sama saya. Pak, yuk bilang benar-benar. Ini kebenaran. Kalian pembicara, menyampaikan. Apa sih kriterianya benar? Saya bilang cuma ada dua. Kriteria kebenaran? Iya. Alkitab sama akal sehat. Tuhan taruh dua ini untuk kita. Ya. Satu di dalam kepala kita. Satu di luar disini. Ya. Kalau kurang salah satunya. Kalau. Alkitab tidak memenuhi. Artinya gini. Ada logika. Oke. Tidak didasarkan pada Alkitab. Ujung-ujungnya jadi filsafat. Iya. Ya. Nah apa itu filsafat? Filsafat itu adalah pengolahan berpikir yang tidak ada batasannya. Yang boleh bertanya apa saya. Tidak ada batasannya. Keliatannya asli tapi palsu. Betul. Dan jadi teologi ketika kita batasin dengan Alkitab. Ya karena saya ingat perkataan Paulus Pak. Filsafat itu hanya dua. Kosong dan palsu. Jadi seolah-olah berisi tapi begitu kita lihat ke dalamnya kosong. Nah kalau sekarang dikasih Alkitab dan tidak ada akal sehat. Ah ini kacau. Kasih ini sama si Blackie ini dicakar sama dia. You know. Jadi kalau Alkitab diselurkan orang yang gak pakai akal sehat juga. Gak bisa. Seperti kasih mutiara ke babi. Anjing. Ya kadang saya kalau bicara dengan orang. Waduh ini orang sudah ngelantur ke sana kemari ini gak pakai akal sehat. Saya mundur aja. Oh iya. Karena nanti gak nyambung. Gak nyambung ini. Saya banyak akhirnya tolak orang juga di grup B. Akhirnya sudah gak nyambung kemana-mana nih. Kita bicara apa dia bicara apa. Waduh capek ini urus-urus kayak beginian nih. Waduh luar biasa ya. Makanya jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Tapi banyak pihak hari ini. Banyak pihak. Yang mengaku Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Oke. Tapi dia tambah tradisi. Tambah. Tradisi suci. Ritual suci. Macem-macem dia tambahkan. Bahkan dekret pemimpin denominasinya. Tertinggi. Setara. Jangan dulu dibahas bos. Tahan dulu. Kita beri kesempatan yang satu ini dulu lewat. Oh begitu. Oke. Sampai jumpa di video.